Disuntik bius dulu sebelum disunat Gak sakit kok saat disuntik kata Tristan Saat proses sunat pun Tristan tidak tegang Malah Tristannya tampak bahagia Yuk ikuti proses sunat yang menyenangkan ini Tonton videonya sampai tamat ya Terima kasih Mana? Boleh dilihat? Buka dulu ya maaf ya Pak pegang ya Pak Gak mau lihat aku semua Tristan Buat ya Buna nunggu disana Yang mau masuk senang masuk aja Enggak mal Oh nunggunya dulu ya Oke kurem ya Oke kurem ya Hei Hei Kurem Atau Kurem Buka dulu ya tanya Tanya Nanti kaya di cemut ya Kalo di cemut Tapi apa sih ini? Ayo menggul Ayo menutup Tarik yang ditangin Belori pantas Tapi dinal Aku ikuti pindahnya Ada sekundang sekada dua ya Setelah bawah ya anak jagoan anak saya disunat dengan memakai metode sunat klem sunat klem adalah metode sunat atau sirkumsisi yang menggunakan klem alias klem yakni tabung plastik khusus yang memiliki ukuran bervariasi sesuai dengan ukuran penis prinsip sunat ini adalah dengan menjepit kulit di ujung penis atau kulup menggunakan alat sekali pakai nantinya kulup tersebut dipotong dengan pisau bedah tanpa dijahit menurut perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia atau Perdoski sunat klem terdiri dari berbagai macam teknik pengerjaan namun teknik sunat smart klem menjadi yang paling umum diterapkan banyak orang tua yang memilih smart klem karena luka sunat cepat kering dan sembuh prosesnya pun sangat cepat yakni hanya sekitar 7-10 menit anak tidak merasakan sakit ketika disunat bahkan bisa langsung memakai celana dan beraktifitas seperti biasa setelahnya sunat klem juga tidak memerlukan jahitan maupun perban setelahnya karena minim perdarahan luka sunat pun boleh kena air jadi misalkan setelah disunat ini mau langsung berenang boleh ya setelah alat dan pasien siap dokter akan menutup penis dengan kain steril yang tengahnya berlubang penis anak kemudian disuntik bios lokal atau menggunakan krim anestesi barulah proses atau langkah-langkah dari sunat klem ini bisa dimulai yang pertama adalah probe atau semacam batang besi kecil akan dimasukkan ke bagian kulup anak untuk membersihkan area tersebut tapi tidak sampai membuka uretra atau saluran kencing kemudian dengan menggunakan klem lurus punggung kulup akan dijepit demi meminimalkan perdarahan tapi bagian uretra tidak tercepit lalu dengan gunting area pertengahan kulup yang di klem tadi akan digunting untuk persiapan penyisipan bel pada klem dengan menggunakan kasa kulup ditarik hingga bagian leher penis lalu diposisikan kembali kemudian kedua ujung tepi yang telah dipotong dijepit dengan klem dokter kemudian akan memilih ukuran bel yang sesuai dengan ukuran penis anak lalu bel dimasukkan ke bawah kulup hingga terpasang dengan benar klem lalu dipasang kemudian dokter mengukur banyaknya kulup yang akan dipotong setelah pasti klem akan dikencangkan tunggu 5 menit baru dilakukan pemotongan kulup kondisi klem dan bel masih terpasang di penis anak setelah hasil sunat dirasa sudah rapi klem akan terlebih dahulu dicopot kemudian bel dilepaskan menggunakan kain kasa seluruh prosedur tersebut dilakukan dengan sangat cepat efektif serta pendarahan yang minimal meski demikian sunat ini tidak bisa dilakukan jika anak menderita hipospadia atau kelainan letak lubang kencing ataupun memiliki ibu yang mengidap virus imunodefisiensi atau HIV saat ini cukup banyak juga orang tua yang memilih metode sunat klem ini untuk sunat anaknya meskipun demikian orang tua harus meronggoh kocek lebih dalam ketika memilih metode sunat ini dan untuk biayanya atau harganya nanti teman-teman bisa cek di akhir video ya nanti saya sertakan biaya untuk sunat klem modern ini selain kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi metode sunat klem ini juga untuk beberapa orang memiliki kelemahan ya selain karena klem yang menempel pada penis dapat membuat si kecil merasa tidak nyaman terutama selama pengerjaan tetapi kalau untuk Tristan sendiri Alhamdulillah ya sesudah selesai di hitan dengan metode sunat klem modern ini Alhamdulillah tidak ada kendala-kendala ataupun keluhan-keluhan dia sih baik-baik saja ya walaupun ada klem yang menempel setelahnya ya atau sebelum lukanya sembuh 100% jadi dia tidak ada masalah sih dengan metode klem ini lancar-lancar aja dan dia tetap happy-happy aja bisa tampak kan di video ini juga Tristan tampak tidak tegang selama proses hitan atau sunatnya Alhamdulillah ya yang ketakutan itu justru bundanya ya jadi saya sama sekali tidak berani masuk ruang operasi jadi saya nunggu di ruang tunggu aja di luar nah sudah selesai deh sunatnya Alhamdulillah sudah selesai sakit gak? gak ya ada ua ya sama ua ditemenin ya ditemenin sama ua udah berdoa belum? udah udah berdoa belum? terimakasih 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 sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabang patu bye salam sehat salam bahagia teman-teman bye 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 bye